Intro Welcome back to my youtube channel Sekali-sekali jalan malam lah ya Kita Ini sebenarnya habis Ambil motor dari Rumah mekanik Karena Seperti di vlog saya sebelumnya Waktu yang tanmori Beberapa minggu yang lalu itu Saya bilang ke temen Kalau motor ini ada masalah Di pengisian listriknya Pengisian akinya Dinamo pengisian Kita sering sebutnya Spool ya Nah Setelah saya bawa ke mekanik Ternyata Spoolnya itu bosong Seperti Foto ini Oke karena Spool Jadi gini ya Beberapa Waktu yang lalu itu Aki pernah sok Karena memang Motor jarang dipakai Awalnya saya pikir Wajar Aki sok Akhirnya saya beli Aki Nah setelah Wajar Aki kok Dipakai beberapa kali Waktu itu Turing ke Ini nih Di mana Ijen Ke Daerah Ijen itu kok Sampai Hotel Kayak Double starternya itu gak kuat Listriknya gak kuat Buat Angkat double starter Kata Akhirnya ngecoak Untungnya di hotel itu ada Charger Aki Karena disana ada Ini ya Bagi Mobil Mobil bagi Yang wakil listrik Oke ngecar Sana Belum sempet ke bengkel lagi Setelah itu Setelah disempetkan kemarin itu Dicek bener Rata Sepulnya itu Rata gosongnya Harinya Itu Darulah ada Beli Masih Inden Lama Darulahnya sih beli ya Yang Angka paling aman Cuma Kalau Orang males nunggu Udah gulungin aja Btw Harga Sepul Untuk Kalsaki Air 6 ini Sekitar Macem-macem Ada yang Satu setengah juta Ada yang Satu komal Lapan juta Di Di Commerce itu Dan masih nunggu Dasarnya orang Gak sabaran ya Di Airis Gulungin aja Dulu Siapa tau Bisa bener Bisa benernya sih Pasti bisa bener Sukur-sukur Kalau bisa awet Gitu aja Nah Disini saya mau Kasih tau Kalau Kalau Motor kalian Tiba-tiba Akinya drop Coba dia Jangan langsung Beli aki Kalian cek dulu Sistem kelistrikan Yang lainnya Bisa jadi Dari Sepul Itu tadi Pengisian Dinamo pengisiannya Seperti Kasus Motor Sewa ini Atau bisa juga Dari Keprok Keprok itu Perlu di Cek juga Nah Cara cek Keproknya itu Macem-macem ya Karena Gejala-gejalanya Juga beda-beda Ada yang Bisa jadi Overcharge Dari lampu Yang mendrip Mendrip Hidup Nyalanya Nggak Stabil itu Terangnya Nggak Stabil itu Bisa jadi Salah satu Tanda-tanda Keprok Yang kena ya Yang paling banyak Si Overcharge Akinya Overcharge Jadi Kalau Sepul Nah Kalau Sepul Itu yang Susah Ya Kalian coba Charge dulu aja Akinya Kan masih bisa Distrum Strum Aki itu Masih banyak kan Kalian 10.000 15.000 lah Charge Aki itu Dari Kalian Di aki Kalian Charge dulu Akinya Kalau Dicarge Pakai Motornya Kalian pakai Berminggu-minggu Kuat Berarti Akinya Karena Selama Nggak Dipakai Tapi Kalau Kalian pakai Beberapa Saat aja Udah Soak Udah Soak lagi Akinya Berarti Pengisiannya Nggak bener Dari pengisian Atau Dari Keprok Nya Itu Dari Spool Kalian harus Harus Cek Ini Nggak Enaknya Pakai Berkacamata Kacamata Ngembun Jadi gitu ya Lebih baik Kalian Itu jaga-jaga Kalian pasang Voltmeter Voltmeter Tidak Mahal Murah Voltmeter Seperti ini Ya Nggak semuanya Akurat Kayak ini Ternyata Nggak akurat Disini Tertulis 12,8 Kemarin Ketika Dita Sama Mekanik Pake Multitester Langsung Langsung Dari Aki Ternyata Voltmeter Aki Udah Bisa Tembus 13,8 Sampai 14 Dalam Kondisi Mesin Nyala Berarti Itu Normal Motor Motor Segini Karena Akinya Juga 12 Volt Ya Oke Mungkin kalian Tanya-tanya Berapa Biayanya Untuk Gulungin Dynamo Itu Gulungin Spool Macem-macem Ya Kalau Gulungin Spool Ini Kalau Di Motor Saya Ini Tergantung Tukangnya Juga Ada Yang Minta 400 500 Ada yang 350 Se Ongkos Bongkar Pasangnya Termasuk Ongkos Bongkar Pasang Dari Mesin Motor Oke Mungkin Itu Aja Vlog Kali Ini Kalau Video Ini Bermanfaat Bagi Kalian Silahkan Klik Like Dan Share Ke Teman-teman Kalian Jangan Lupa Tinggalkan Comment Dan Yang Paling Penting Subscribe Dulu Ya Guys Oke See you on My next Video Bye 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 Yeah Baby Yeah baby Yeah baby Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton